Anda menyaksikan CreateUp, kembali bersama saya Pri, sosok podatu dan rekan saya, Fajar Wayong. Dan tentunya kita akan membahas tema menarik pada hari ini, yakni lebih sehat dan disiplin berolahraga dengan startup. Dan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, Bapak Kent Rainer Setia, di co-founder and CEO Twig Indonesia. Pak Kent, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Ya, thanks for having me. Baik-baik, selamat pagi. Oke, dipanggilnya Mas Kent atau Mas Rainer nih? Panggilnya Kent aja. Kent aja ya, salam kenal. Oke, berbicara mengenai, dibilangnya Twig Indonesia ya. Boleh di-sharing gitu, karena tak kenal mungkin jadinya kurang memahami apa sih Twig Indonesia ini? Ya, jadi Twig Indonesia ini kita fitness startup yang kita dirikan itu di tahun 2020, mulainya di kota Bandung. Jadi kita mostly operate di kota Bandung saat ini. Dan kita itu starting dengan membuat collaborative fitness space, di mana kita membantu para freelance trainer untuk bisa mengajar para kliennya di lokasi yang kita operate sendiri. Jadi kita operate the gym itself gitu. Ya, bagaimana kemudian operasionalnya sejauh ini? Dan sebenarnya segmen marketnya siapa sih Pak Kent? Ya, untuk segmen market sendiri sih kita berfokus kepada orang-orang yang memang baru mau mulai olahraga gitu. Jadi service kita sendiri sih dimulai dari pay as you go fitness awalnya dulu di 2020 gitu. Di mana orang bisa sesimpel sign up ke kita dan bisa mulai olahraga dengan satu booking saja. Jadi nggak perlu langsung membership jangka panjang. Oke, lantas animoh dari apa yang menjadi target marketnya sejauh ini seperti apa untuk Twig Indonesia? Target marketnya kita itu golongan kelas menengah atas dan kelas atas. Itu mostly usia 18 sampai 44 tahun gitu. Lantas Twig Indonesia ini sudah beroperasi sejak kapan sih sebenarnya Mas Kent? Dari tahun 2020. Benar-benar saat pandemi baru mulai ya itu kita beroperasi. Waktu sudah PSBB buka, kita baru buka cabang pertama kita. Oke, misalkan saya begitu ingin menggunakan jasa ataupun apa yang kemudian ditawarkan oleh Twig Indonesia. Ini apa saja sebetulnya yang ditawarkan Pak Kent? Dan bagaimana cara mengaksesnya? Iya, untuk mengaksesnya sih saat ini kita sudah berjalan dengan menggunakan aplikasi yang kita bikin sendiri. Jadi untuk user tinggal download aplikasi kita di App Store maupun Play Store. Udah gitu mereka setelah sign up bisa mulai membooking services kita. Mulai dari sewa ruangan, gym seperti pada umumnya dengan peralatan, kelas-kelas maupun private training. Gitu. Oke, lantas apa sih yang menjadi tantangan dari 2020 ya? Pasti pandemi lah ya. Kemudian setelah pandemi ada nggak yang menjadi tantangan struggle utama dari Twig Indonesia? Iya. Kalau tantangan sih mungkin untuk Indonesia sendiri ya. Memang marketnya sendiri itu dibandingkan negara-negara lain, even di Southeast Asia, memang awareness masyarakat kita tentang hidup aktif ataupun kesehatan memang masih sangat terbatas ya. Jadi pasti 61 tantangannya kita di edukasi dan juga marketingnya menjadi tantangan sendiri gitu. Walaupun dari 2020 sampai sekarang dan diproyeksikan awareness dan juga minat masyarakat untuk olahraga terus meningkat ya, terutama setelah pandemi gitu. Jadi itu good opportunity, tapi ya masih sama tantangannya mostly di edukasi masyarakat. Karena willingness masyarakat untuk spend atau keluar budget ke gaya hidup aktif ataupun olahraga itu memang masih terbatas di Indonesia. Oke, ini berarti masih cukup banyak yang bisa dilakukan. Ini juga sepertinya bisa menjadi peluang lantas target apalagi dari Twig Indonesia. Tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Ken dan pemirsa tetaplah bersama kami, kami segera kembali. Anda masih dikerhatan bersama dengan Mas Ken Reiner Setiadi Kovanda dan juga CEO Twig Indonesia. Ya, Mas Ken tadi menyambung pertanyaan saya sebelum jeda, ini target begitu yang akan kita gali. Tapi sebelum ke sana, soal pendanaan bagaimana ini untuk Twig Indonesia? Mandirikah ada investor tertentukkah atau seperti apa? Iya, untuk perusahaan sendiri saat ini kita memang mostly bootstrap. Kita ada angel investor yang bantu penandaan kita, di mana mostly saat ini kita itu banyak bekerjasama dengan property owner untuk mengelola tempatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisnis di se-bisnis gitu ya, pengennya sih ya segera misalnya profit. Tapi Twig Indonesia ini, kalau nggak salah, mengusung konsep on demand fitness. Artinya tidak perlu merasa konsumen begitu terbebani dengan sistem membership. Benar demikian? Iya, betul. Lantas seperti apa, apa ya, mekanisme untuk profit? Iya, untuk profitability sendiri kita punya planning jangka panjang tentunya. Karena bisnis gym itu sendiri kan sebetulnya make profit ya. It's a brick and mortar bisnis, kita jual membership, dan bottom line-nya ya profit gitu. Kurang lebih seperti itu, untuk PSU Go sendiri atau Pervisit itu merupakan strategi kita untuk bisa menggarap market orang-orang yang baru memulai olahraga. Karena mengingat Indonesia sendiri, seperti yang sebelumnya saya bilang, awareness akan kesehatan itu masih cukup minimum ya. gitu, dimana harapan kita dengan membuka barrier orang untuk bisa mulai olahraga, yang tadinya harus membership dengan bisa pervisit, kita bisa menggarap market baru. Oke. Kemudian tadi Mas Kan juga sebelum jeda, sempat menyinggung tantangannya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sehatan. Nah ini apa yang kemudian dilakukan oleh Twig untuk kemudian meningkatkan hal tersebut? Untuk komunikasi sendiri, kita berfokus dengan bekerjasama dengan para trainer dan juga komunitas. Dimana konsep kita itu di awal, Twig ini kita tidak punya trainer in-house awalnya. Dimana semua trainer itu adalah mitra, certified trainer yang merupakan mitra. Dan engagement mereka dengan klien ini yang biasanya cukup dekat dan juga efektif untuk menyampaikan edukasi-edukasi tersebut. Oke, saat ini sudah ada berapa? Delapan atau sembilan cabang di Bandung? Iya. Saat ini di Bandung kita punya sembilan cabang yang kita operasionalkan sendiri dan ada satu cabang yang memang kita sedang trial untuk memakai platformnya kita di aplikasi. Oke. Ada kemungkinan karena mungkin saya atau Fajar atau pemirsa yang di Jakarta pengen mencoba atau wilayah-wilayah lainnya, ada kemungkinan nggak berambah ke daerah lain? Iya. Untuk setahun ke depan kita berencana juga untuk masuk ke area Jabodetabek tentunya. Dan kita harapkan sih berapa tahun ke depan ya kita bisa ada mungkin lebih dari 20 kota di Indonesia. Oke. Biasanya gimana sih tuh Mas kalau untuk masuk ke kota baru, untuk bisnis seperti model Twig ini, apakah buka satu dulu untuk kemudian lihat responnya atau langsung sekalian buka banyak di kota tersebut? Iya. Strategi kita itu bakal membuka cabang tersebut di setiap kota itu satu dulu. Dan dari sana kita bisa berfokus dengan strategi yang sama kita lakukan di Bandung untuk bekerja sama juga dengan property owner atau membuka cabang tersebut dengan metode franchise. Oke. Kalau di Bandung sudah ada 9 gitu ya, mengapa kayaknya masih digodong nih untuk Jakarta 1 misalnya? Apa yang menjadi tantangan beratnya di sana? Tantangan sendiri untuk Jakarta pasti dari segi kompetisi dan juga lokasi itu menjadi sebuah tantangan gitu. Dimana kenapa kita di Bandung? Karena di Bandung kita udah ya lumayan established, property owners juga banyak yang kurang lebih tahu tentang Twig. Jadi kita kerjasama itu lebih mudah gitu. Dan dari segi operasional, resikonya pun lebih mudah untuk dimitigasi. Karena timnya semua masih di Bandung. Jadi tantangannya untuk keluar kota, selain kompetisi dan juga lokasi, kita harus set up timnya dulu supaya kita benar-benar siap untuk membuka cabang tersebut. Oke. Baik terakhir, Mas Ken singkat saja mungkin targetnya untuk Twig ke depannya seperti apa? Target kami selain membuka cabang yang baru dan juga keluar kota, kita mau dalam beberapa tahun ke depan ini kita mulai merambah juga ke bisnis lain untuk meningkatkan profitabilitas. Seperti yang tadi sempat di-mention ya, gimana caranya untuk profit gitu. Kita juga bisa merambah dengan user base yang ada untuk ke bisnis-bisnis seperti fisioterapi dan juga sports apparel and merchandise dan juga yang lainnya. Oke, harga termurah. Kalau ingin join. Iya. Kalau di Bandung sendiri sekarang setelah sign up bisa sesimpel mulai nge-gym dari 60 ribu aja. Iya. Tanpa harus membership. Oke. Gitu. Terima kasih ya, Mas Ken. Atas sharing informasinya kapan-kapan kita coba ke Bandung dulu kalau lagi ke Bandung ya. Iya. Boleh banget. Selalu untuk Twig Indonesia, sampai jumpa. Iya. Thank you. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast pada kesempatan kali ini, kami akan sampaikan kembali indeks harga saham gabungan, updatenya hingga 28 menit pasca pembukaan sesi pertama, menguat 0,11 persen, 6.946. Iya, kemudian top gainers ataupun saham-saham yang menghijau. Ada satu yang kemudian naik 31 persen, sulit, teguk, hits, sema, chip, TPMA, nasi, dan juga hoki. Top losersnya adalah MNC Digital Entertainment yang turun 18 persen, Cuan, Suni, TFAS, M-Sky, kemudian BIKE, WINS, dan IRAH. Itu dia pemirsa, review singkat mengenai update perdagangan sampai dengan saat ini, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Iya, semoga informasi dan juga pembahasan yang kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Fajar Wayong, dan rekan saya, Iya, dan saya Prih Sasomodatu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.